Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan review Samsung Galaxy A11. HP dari Samsung ini baru launching pada bulan Juni 2020. HP ini hadir dengan desain kamera depan model punch hole display di bagian sebelah kiri atasnya. Serinya cukup mirip dengan desain seri A21s dan juga seri M11. Samsung Galaxy A11 hadir dengan dua pilihan warna. Warna hitam dan juga warna putih seperti unit yang kita review di video kali ini. Hal unik pertama yang langsung terlihat saat melihat handphone ini tentu saja desain kamera depannya. Desain kamera depan HP ini sudah mengusung model punch hole display di layarnya yang dinamakan Infinity-O. Ini tentunya merupakan hal yang cukup positif kalau mengingat ini adalah seri entry level di rentang harga 2 jutaan. Sedangkan desainnya sudah mulai sedikit mengadopsi seri mid-range-nya. Seperti di seri A51. Hal ini membuat HP ini langsung terlihat sebagai handphone keluaran terbaru di tahun 2020. Di rentang harga ini tentunya layar Samsung A11 belum menggunakan jenis AMOLED display. Layarnya masih menggunakan jenis PLS TFT Kapasitif Touchscreen. HP ini hadir dengan layar beresolusi HD plus 720 x 1560 pixel dengan rasio 19,5 banding 9. Untuk keperapatan pikselnya 269 ppi. Handphone ini juga sudah support untuk video resolusi tinggi di aplikasi Netflix karena sudah support Widevine L1. Layar touchscreen di handphone ini terasa cukup responsif untuk penggunaan sehari-hari. Di sini kalian bisa langsung lihat hasil tes respon touchscreen di layar Samsung Galaxy A11 ini. Kita akan coba memainkan game real drum di handphone ini. Terima kasih telah menonton! Dan itulah dia hasil tes touchscreen di Samsung Galaxy A11. Sekarang mari kita lihat build quality dari handphone ini. Selain desain kamera depan model punch hole, ternyata Samsung Galaxy A11 ini juga hadir dengan desain yang cukup tipis. Saat digenggaman juga terasa cukup enak karena desain belakangnya sudah didesain melengkung di bagian pinggirannya. Cover bagian belakang dari handphone Samsung Galaxy A11 ini menggunakan material plastik polycarbonate. Walaupun belum hadir dengan desain kaca Gorilla Glass Display, desain belakangnya terlihat cukup menarik di unit yang kita coba ini yang hadir dengan warna putih. Frame warna hitam di tiga kamera belakangnya juga terlihat cukup cocok dan menarik dipadukan dengan warna putih di bagian belakangnya. Selain itu tentunya penggunaan material plastik ada poin positif tersendiri. Karena hal ini akan membuat back cover belakangnya tidak rentan pecah saat terjatuh seperti material kaca. Untuk Samsung Galaxy A11 finishing di bagian cover belakang HPnya terlihat agak mengkilat di unit warna putih ini. Di bagian belakang HP ini terdapat tiga kamera dengan lampu flash di samping kameranya. Kemudian di bawahnya ada fingerprint sensor dan di bagian bawahnya lagi terdapat logo Samsung dan IMEI dari handphone ini. Samsung A11 ini beratnya sekitar 177 gram saja. Walaupun baterainya sudah cukup lumayan karena sudah hadir dengan baterai berkapasitas 4000 mAh. Untuk yang ingin baterai lebih besar dan tidak masalah dengan HP yang sedikit lebih berat, kalian bisa cek seri M11 yang hadir dengan baterai 5000 mAh. Untuk speknya juga cukup mirip dengan seri A11 ini. Dengan dimensi tinggi 16,14 cm, lebar 7,63 cm, dan tebal hanya 0,8 cm, smartphone ini terasa cukup compact dan tipis saat digunakan. Saat dipegang terasa cukup nyaman dan posisi fingerprint juga bisa dengan mudah diraih saat menggunakan handphone ini dengan satu tangan. Untuk posisi speaker, di Samsung Galaxy A11 ini berada di bagian bawah. Terdapat di samping port USB Type-C dan juga sebuah lubang mikrofon. Di sebelah kanan seperti biasa ada tombol power dan juga tombol volume. Di bagian atas terdapat jack 3,5 mm serta satu lubang mikrofon. Kemudian di bagian sebelah kiri terdapat SIM card tray yang sudah hadir dengan triple slot. Jadi kalian sudah bisa menggunakan dual nano SIM dan satu microSD card dedicated di Samsung A11 ini. Untuk hasil suara speakernya, kita akan langsung coba dan kalian bisa dengarkan di video berikut ini. Dan itulah dia hasil tes suara speaker di handphone Samsung Galaxy A11 ini. Sekarang mari kita lihat fitur dan konektivitas lainnya di handphone ini. Samsung Galaxy A11 tentunya juga hadir dengan koneksi 4G dan Bluetooth 5.0. Smartphone ini menggunakan OS Android 10 dengan user interface One UI Core 2.0. Ini sudah bawaan dari dalam kotaknya. Berikut ini adalah sensor-sensor yang ada di smartphone Samsung Galaxy A11 ini. Kemudian selanjutnya kita akan bahas masalah performa dari handphone ini. Untuk masalah performa tentunya seri entry level seperti ini biasanya tidak bisa diajak bermain game berat dengan setting maksimal. Hal ini tentu saja cukup wajar mengingat harga handphone ini yang cukup terjangkau. Walaupun begitu, kita sudah coba juga beberapa game berat di handphone ini. Di sini kita akan lihat performa maksimal yang bisa dicapai oleh handphone ini saat memainkan game berat seperti PUBG Mobile ini. Memainkan game PUBG Mobile di Samsung A11 hanya bisa dimainkan di setting maksimal smooth high atau balance medium. Berikut ini adalah contoh gameplay singkat saat bermain game dengan setting smooth high di Samsung Galaxy A11 ini. Untuk proses pengecasan, untungnya handphone ini juga sudah mendukung fast charging 15W. Adapter fast charging 15Wnya juga sudah tersedia di dalam kotak pembeliannya. HP ini hadir dengan chipset Snapdragon 450 14nm. Untuk GPU-nya menggunakan Adreno 506. Untuk melihat gambaran bagaimana performa dari handphone ini, kita juga sudah coba tes Antutu Benchmark untuk Samsung Galaxy A11 ini. Berikut ini adalah hasil tes dari Antutu Benchmark di Samsung Galaxy A11. Kemudian selanjutnya kita akan lihat sektor kamera di Samsung Galaxy A11 ini. Samsung Galaxy A11 hadir dengan 3 kamera belakang. Ada kamera wide 26mm 13MP dengan aperture f1.8. Kemudian ada kamera ultrawide 12mm 5MP dengan f2.2. Kemudian selanjutnya juga ada kamera depth sensor 2MP dengan f2.4. Kamera belakang dari Samsung A11 ini bisa merekam video hingga 1080p 30fps. Di kameranya juga sudah hadir dengan fitur menarik seperti live focus. Biasanya fitur ini jarang kita temukan di seri entry level seperti ini. Fitur ini bisa kalian gunakan dengan memanfaatkan lensa depth sensor 2MP di Samsung A11 ini. Kalian bisa foto dengan background blur yang cukup lumayan dengan handphone ini. Setup kamera belakang dan kamera depan dari Samsung A11 ini cukup mirip dengan setup kamera di Galaxy M11 sebelumnya. Kalian bisa langsung cek beberapa foto dan video berikut ini untuk melihat hasil kamera dari Samsung Galaxy A11. Terima kasih telah menonton! Dan itulah dia semua contoh foto dan video dari kamera Samsung Galaxy A11. Untuk kesimpulannya, di tahun 2020 ini terlihat banyak sekali fitur yang ditawarkan bahkan di handphone seri entry level dengan harga 1-2 jutaan. Seperti di Samsung Galaxy A11 ini. Layarnya juga sudah cukup luas dengan desain Infinitio terbaru. Hape ini juga sudah terdapat fingerprint sensor di bagian belakangnya. Terdapat juga triple kamera belakang dengan tambahan lensa ultrawide dan depth sensor untuk live focus. Materinya sudah cukup lumayan juga, 4000 mAh dan tentunya sudah support fast charging 15W. Di rentang harga 1-2 jutaan ini, Samsung A11 tentunya bisa menjadi salah satu ponsel yang cukup bisa direkomendasikan. Khususnya untuk pengguna yang ingin HP baru dengan desain yang langsung nampak cukup kekinian. Hadirnya beberapa fitur terbaru dan UI yang clean, simple, dan mudah digunakan juga menjadi poin yang cukup positif dari handphone ini. Untuk kekurangannya, tentu saja di harga seperti ini, kita mendapatkan handphone dengan material badi plastik polikarbonik. Bahan ini tentunya lumayan gampang tergores dibandingkan material kaca Gorilla Glass. Agar tetapi kekurangan ini tentu saja bisa jadi poin positif juga. Karena dengan penggunaan material plastik seperti di handphone ini, jadinya handphone tidak gampang pecah seperti material kaca kalau handphonenya tidak sengaja terjatuh. Selain itu, beratnya juga menjadi sedikit lebih ringan. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang Samsung Galaxy A11 ini? Silahkan komentar pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Buat kalian yang suka dengan video dari channel ini, jangan lupa like dan juga subscribe serta aktifkan bell icon notifikasinya. Sampai kalian mendapatkan notifikasi saat ada update video terbaru dari channel ini. Untuk yang mau tanya-tanya dan diskusi lebih jauh, kalian juga bisa join channel telegram kita di link deskripsi video ini. Atau kalian juga bisa follow akun Instagram kita di adsantertainment. Linknya juga bisa kalian temukan di deskripsi video ini. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax